Objek wisata Gunung Bromo sudah dibuka kembali pasca kebakaran hebat yang melanda akibat flare yang digunakan sebuah wedding organizer dalam membuat foto pre-wedding. Hal ini membuka mata publik akan pentingnya memperketat SOP keamanan yang patut dijalankan, baik dari sisi pengelola objek wisata maupun pengunjung. Anggota Komisi 10 DPR RI Desi Ratnasari menekankan pentingnya penerapan aturan yang jelas, baik bagi pengembang wisata maupun para wisatawan. Kita harus menghargai tempat wisata kita. Kita harus ikut berbicara tentang keselamatan, keamanan, kenyamanan, kebersihan terutama ya. Lalu kemudian yang terpenting lagi hal yang lain adalah mereka yang mengembangkan wisata, yaitu mereka yang bertanggung jawab terhadap pengembangan wisatanya adalah mereka pengelola dan juga kita sebagai pemerintah ataupun DPR yang ikut serta menganggarkan dan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan destinasi wisata di seluruh Indonesia. Senada hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 Dede Yusuf juga menekankan SOP keamanan dan mendorong pemerintah fokus pada pemulihan kawasan alam maupun perekonomian masyarakat yang terdampak pasca dibukanya kembali objek wisata Gunung Bromo. Tapi terkait Bromo, musiknya memang harus ada SOP. Tentu target utama kita adalah sebisa mungkin kita menyelesaikan dampak dari asap, dari api dan sebagainya, lalu kemudian akan mengembalikan lagi sektor padusata itu yang konsepnya adalah environment and sustainability. Pungkasnya ia berharap pemulihan kawasan Bromo juga tetap memperhatikan kehidupan alamiah masyarakat Tengger. Vincent dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan.